Intro Durian ini adalah salah satu buah yang bisa diolah dan dinikmati dalam berbagai bentuk ya Rit ya Benar sekali Rama dan sepertinya inovasi durian ini itu gak ada habis-habisnya Iya betul Rit, di Medan Rit ya ini ada olahan durian yang paling terkenal dan khas Medan Ini dia Rit, pancake durian Aduh itu udah terkenal sekali Rama Berikut liputannya Ya, olahan durian ala Medan semakin variatif Anda juga bisa menemui berbagai olahan durian di Durian House Di sini menjual berbagai panganan dari olahan durian Di antaranya bolu durian, bolu pelangi, bika ambun durian, dodol atau lempok durian, dan pancake durian Bahkan kue berbentuk kura-kura, kelinci, dan buaya ini semuanya rasa durian Dari semua panganan ini, pancake durian menjadi primadona oleh-oleh khas Kota Medan Saya jadi penasaran, bagaimana ya cara membuatnya Halo Ibu Halo Mau ikut ini Bu, lihat gimana cara bikinnya Bu Boleh, ini kulit yang sudah jadi Ini daging durian Dari luar mulian yang sudah kita pilih Oh iya, oke Kemudian pancake kita ini langsung dari daging durian kita tanpa memakai kering atau kemanis atau apapun Biasanya kalau proses pembuatannya berapa lama Bu? Biasa ya, cepat Ini dia yang sudah jadi, siap menjadi sual Iya Jadi Ini Nah ini ibarnya kalau mau tahan lama untuk dibawa keluar kota ini harus dibekukan dulu Setelah dibekukan, baru bisa dibawa keluar kota Kenapa gitu Bu? Karena kalau misalnya masih lembut, seperti tadi masih baru Iya Dia tidak tahan lama, paling-paling cuma 3 jam Tapi kalau begitu kita harus dibekukan, dia bisa tahan 12 jam Oke Oke Bu Oke yuk, kita bekukan dulu Erika, pemilik durian house yang pertama kali mempunyai ide pancake durian Ide pancake durian berawal saat Erika melihat reaksi orang yang malas kotor setelah makan durian Padahal durian biasanya harus dimakan dengan tangan Erika akhirnya mengemas durian dalam bentuk pancake Dan ternyata, popularitas kreasi Erika langsung melejit Dari usaha rumahan, kini gerai durian house memiliki beberapa cabak Salah satunya di jalan Gajah Mada ini Meski ide pancake durian saat ini banyak ditiru oleh pesaing Erika tak khawatir Ia selalu menjaga kualitas dan rasa pancake buatannya Kita tetap mempertahankan mutu kita gitu Dimana pancake kita dari awal kita buat itu cuma kulit membungkus daging durian Kita tidak pernah menambah-nambahkan yang lain gitu Seperti krim, krim itu sebenarnya hanya untuk menutupi rasa manisnya aja gitu Menambah manisnya Apabila duriannya kurang manis, itu akan menambah manis gitu Dan itu cuma mengurangi volume duriannya Pancake buatan Erika tak menggunakan pengawet dan terbuat dari durian asli Tak heran jika harganya relatif mahal Satu kotaknya dibanderol dengan harga 80 ribu rupiah Tapi saya rela membayarnya demi menikmati sekotak pancake durian khas kota Medan Bagaimana? Anda berminat? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.